Pemotongan bunga oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin, Haja Hardianti ini menandai secara resepi dibukanya pusat oleh-oleh khas Banjar di Daunan. Di Daunan Banjarmasin yang berlokasi di Jalan Matyani, kilometer 5,5 tempat yang berseberangan dengan supermarket Hero ini, menjual berbagai jenis oleh-oleh khas Banjar. Tak hanya kue kering dan kue basah, namun juga aneka camilan dan minum yang rasanya sendiri tak diragukan lagi. Outlet milik Sep Jepola Master Sep Indonesia Agusa Sirangan ini menjual produk olahan sendiri, tetapi mereka juga turut menyediakan ruang bagi para pelaku UMKM yang ingin memasarkan produk olahan mereka. Kita sebetulnya adalah hidangan aromasi Indonesia, jadi yang kita umurkan di sini ada produk atau menari, kemudian juga ada awa badan atau pisang awa, itu juga berbasis lokal. Selain itu kita juga sebetulnya ada F5 kuit, ada jamur, dan Daunan juga hadir sebetulnya sebagai wadahnya UMKM, rumahnya UMKM. Jadi selain produk Daunan yang kita produksi sendiri, kita juga menjadi tempat penitipan produk-produk UMKM yang ada di Kota Banjarmasin dan juga Kalimantan Selatan. Tentu saja kami dari Pemerintah Kota Banjarmasin membangkiri masyarakat Kota Banjarmasin, yang mana-mana hari ini kami sangat mengapresiasi bertambah lagi satu outlet, Pemirsa bagi kalian yang ingin berbelanja produk cemilan, hingga bingung memilih pusat oleh-oleh untuk keluarga, kalian bisa datang langsung ke Dedaunan Banjarmasin ini. Dinamega, Sarduta TV, Banjarmasin.